Hei, Mimie apa kabar? Aduh, Mimie! Aduh, lu jangan soal akrab lo! Eh, eh, kenalin Mimie gue! Mimie berdua kok ada kayak vitamin sih, cerah-cerah gitu pokoknya. Iya, ada percaya anti. Aduh, aduh. Harus cerah, ada Mimie. Luar biasa, Mimie! Biasa sama Mimie, itu gue seneng banget. Udah lama tau pingin kesini. Berisik, berisik! Berisik dia! Ah, Mimie bisa kena pasal lo, ah. Pasal apa? Ah, itu kekerasan. Enggak. Itu justru kasih sayang aku sama dia. Mimie, kalau aku gak digituin, aku gak dibayar, Mimie. Aku Mimie KD, suaranya sampai sekarang masih konsisten, masih bagus. Nah, itu dia. Enggak ada yang berkerasih gitu. Enggak ada. Apa sih maksianya itu, Mimie? Iya. Padahal Mimie udah mengurus rakyat, iya, mengurus keluarga, iya. Mengurus suara juga masih. Iya, karena suara dalam arti sesungguhnya ya. Iya. Kan suara kursi ya. Iya. Oke, mudah-mudahan masuk lagi ya, Mimie. Amin. Kalau suara kursi kan harus dirawat. Amin. Warga harus sejahtera. Tapi kalau suara ini memang gak bisa enggak kalau kita gak latihan, ah. Olahraga. Olahraga jelas. Jelas. Kalau olahraga itu jelas untuk mencari stamina. Speednya. Supaya kita bisa pek-pek-pek. Kayak kamu terima job. Pek-pek-pek-pek-pek-pek. Apa juga pek-pek-pek. Job, 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 job. Kalau dia mah yang bayarannya kalau murah dia ambil. Kalau dia begitu. Kita lihat dulu ini gimana memukaunya seorang Chris Dayanti. Yang tidak pernah lekang termakan oleh zaman. Check it out. Ya ampun. Jangan. Itulah Chris Dayanti yang tidak pernah lekang dimakan zaman. Gak Allah. Kok kayak aku kayak itu? Kayak sping zaman. Tapi Mimikade itu udah gak ada yang pernah menggantikan. Udah paling terbaik dari yang terbaik. Chris Dayanti. Gak Allah. Kita doakan hal-hal baik juga semuanya. Untuk Irfan yang lagi istirahat. Irfan lagi sakit Irfan. Pak juga segera jadi sultan. Ini abis jadi sultan kita tahu peningkatan lagi. Gak Allah. Kita begini aja. Tapi kemarin seneng banget Mimik akhirnya Chris Dayanti mengadakan konser. Semesta. Konser semesta. Dan ada Mas Anang juga ikutan nyanyi disitu. Amora, Amina, Aurel. Asanti juga datang. Itu gimana nih ceritanya konsertnya? Tiga generasi ya semuanya ada nih. Jadi tiga generasi disini memang belum pernah dilakukan sebelumnya kan. Karena selalunya cuma Amora yang beberapa kali terakhir ikut konser di Singapura. Nah mengingat ini adalah konser juga yang dibuat oleh promotornya. Jadi raya, raya event ini Raul Lianti. Raya. Mulung kita lahir tahun 98. Jadi itu menjadi satu momen apa ya yang istimewa lah di konser semesta kemarin. Dan juga ini baru pertama kali mempertemukan Aurel dengan Amora. Satu panggung besar dan pakai Harmony ya. Mereka belum pernah nyanyi pakai Harmony. Tau Harmony nggak? Tau nggak Harmony? Harmony bukan sih itu kota. Bukan di kota. Bukan di kota. Organ tunggal itu kan. Bukan. Ini memang nih Harmony biasa dongkrong di kota sih dulu nih. Jadi Harmony tuh suaranya dipecah gitu. Suaranya dipecah. Oh dipecah suara satu. Kalau lu kan honornya yang dipecah kan. Lagi membuka suara nih. Ini kita lihat. Ini eksklusif banget. Akhirnya Aurel dan Amora nyanyi lagu timang-timang. Oh itu pasti merinding banget. Kalau lu meriang kan. Itu gimana tuh rasanya. Karena kan Aurel itu waktu lahir diciptain sama Mas Anang dulu lagu itu. Dan akhirnya sekarang Aurel udah punya anak kedua. Dan masih bisa di atas panggung besar. Chris Dayanti nyanyi sama Aurel. Ya jadi memang tiga generasi di sini kan. Kalau Aurel sama Amora kan generasi kedua. Gak taunya memang si Amina ini. Saya yakin ya ayah ibunya pasti ada darah di dalamnya gitu. Tapi kan gak semua yang punya willing. Kan kayak kamu nyuruh anak pertama mu gak semuanya dia senang syuting kan. Nah kalau ini Amina kan dia kayak nyari gitu. Nah mungkin dia dari kecil dilihat apa ya. Kita masuk dalam industri nya. Kita hanya memberikan sarana dia untuk bisa mengcapture hal-hal baik tentang musik. Misalnya orang main orkestra dan lain-lain itu deh kayaknya enjoy. Jadi ketika masuk ke panggung besar ya dia santai aja. Terus papanya cuma pesen gini. Nak, nak nanti kamu jangan lupa dada-dada ya. Tapi justru momen itu yang malah ditangkap oleh orang. Jadi kita gagal nangis. Karena lagu itu kan pasti bikin kita emosi kan. Tapi jadi disitulah suasananya terbangun ya. Lihat tiga generasi itu menjadi kesatuan. Ada Bimi request dikit aja lagu timang-timang dong ini. Ini Aurel, Amina. Kan bisa ngeplay terus. Mas Anang masuk. Timang, timang. Aku sayang. Tapi itu lagu memang legend tuh. Lagu legend lagi ya. Gua kalo ngelak nanti idung. Gua nyanyin mulu. Idung, idung. Rasa yang idung lah kita ya. Aduh. Tapi emang keren banget video. Kita mau lihat lagi video waktu konsernya Bimi kemarin. Itu bener-bener banyak banget yang kangannya terobati dengan konsernya. Christyanti. Terima kasih. Itu Mas Anang spontan itu nyanyi. Jadi berdiri langsung Mas Anang. Karena merasakan kali itu kan. Bukan juga mungkin audiens juga yang merasakan lagu-lagunya duet kita jaman dulu itu. Memang kan punya cerita-cerita di mereka gitu. Jadi spontan. Duet, duet, duet. Spontan dari penonton juga. Tapi sebelumnya udah saya nyanyiin itu tiga lagu di medley. Jadi ada satu nomor duet yang aku nyanyiin. Pokoknya nanti ada di Trans 7 yang. Hei. Tapi emang gimana sih nih rasanya. Ya apapun ya sekarang kan yang namanya kehidupan. Iya dong. Sekarang sama Mas Anang udah ada keluarga masing-masing. Iya dong. Tapi kan historicalnya kan gak akan pernah hilang. Iya. Di atas panggung gitu. Dan akhirnya itu pertama kali lagi Mas Anang sama Chris Dayanti. Yang dulu setiap kali kalau konser dimana-mana. Itu baru keluar satu hari udah sold out. Udah sold out terus. Dan akhirnya di momen itu kalian bisa nyanyi lagi. Itu gimana rasanya. Ya pasti umur juga udah membawa kita. Kedewasaan. Kedewasaan. Dan kita yakin bahwa lagu-lagu ini menjadi satu cerita setiap pasangan dimanapun. Iya. Jadi kita kalau secara pribadi ya mungkin kita secara profesional ya harus tampil kayak gitu ya. Tapi kalau flashback untuk cerita-cerita gak ada lagi ah. Ini bener-bener udah. Udah kan udah saling respect juga. Iya gitu. Apalagi sekarang satu partai. Iya satu partai. Dan juga Asantinya juga support pas Mas Anang nyanyi di videoin sama Asanti. Iya bener-bener. Dan pas di belakang panggung. Pas Bang Raul diwawancara juga seneng juga. Dan happy juga. Iya iya. Seneng banget. Gitu. Ya itu namanya proses penduduksa. Nah itu dia. Akhirnya kan semuanya bisa berdamai dengan waktunya. Dan tetep memberikan yang terbaik untuk semuanya. Karena Chris Dayanti itu tetep meskipun di rumah miliknya Bang Raul. Di luar dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat. Ya ada juga banyak hal yang menarik nanti. Makanya terjadi kan di konsernya ke adik kemarin. Kalau pengen nonton selengkapnya harus nonton. Kapan kasih tau nih. Jadi jangan kemana-mana. Hari Minggu besok tanggal 27 Agustus 2023 jam 8 malam. Hanya di Trans 7. Sekarang dengan skill Viva Chris Dayanti yang udah puluhan tahun di dunia tarik suara. Katanya, katanya nih. Katanya. Chris Dayanti masih sering diminta manggung dengan bayaran yang lebih murah. Emang bener Mi? Iya kan sekarang. Karena udah paling mahal tuh Chris Dayanti. Udah paling mahal deh. Kan sekarang kan orang juga gak bisa melihat utuh kalau kade itu penyanyi. Tapi setengahnya juga politisi. Artinya juga harus tau bahwa masyarakat juga membutuhkan. Dan kadang juga kalau lagi di Dapil ada yang nikahan. Belok ke kanan. Sumbang nyanyi. Belok ke kiri, Sumbang nyanyi. Nah emang gak siapa-siapa kita juga begitu. Iya begitu. Ya beda kalau emang bukan diva. Ini mah diva. Oh lu mau disamain sama Chris Dayanti ya beda. Ya harga. Apalagi kalau sama mitra ya harganya bisa, harga kerakyatan lah. Iya bener gitu. Ini kita lihat nih ada videonya nih. Sedih kalau manggung ditawar. Wah nah. Itu maksudnya Mi Mi adalah yang dancer-danser semuanya. Iya jadi pekerja seni lah gitu ya. Pekerja seni ini harus kita sejahterakan. Apalagi kan kemarin covid itu bertahun-tahun juga mereka kan gak ada kerja. Betul. Jadi maksudnya kalau mereka bisa tampil dengan profesional. Dengan harga yang baik ya. Jangan dinego-dinego lah. Selayaknya jangan dinego-dinego gitu. Karena kan itu kan memang karya. Maksudnya karya terus mereka bekerja pakai badannya dia. Udah lah kan kemarin covid banyak yang anggur juga ya Miya. Tanggung jawab moralnya kan seniman itu kan di. Tampil mereka kan gak tahu apakah musik mereka itu nanti akan dibawakan orang lain. Nah itu udah kekayaan intelektual kan. Artinya mereka juga harus dihargai. Oke ini ada fakta atau wak yang keempat. Fakta atau wak. Masih ada aja. Masih ada nih. Nih. Mengunjungi masjid dengan pakaian terbuka. Agis Dayanti tidak menghargai tempat ibadah. Iya. Fakta atau. Gak apa-apa. Gimana gimana gitu. Jadi kan ini kan salah satu kegiatan kita kalau di dapil. Kalau lagi turun. Bonding dengan masyarakat. Itu kan ya insya Allah. Pokoknya jangan sampai ibadah kita terlambat. Jadi dimanapun di Malang Raya itu belok kanan belok kiri selalu banyak. Ada langgar. Ada musola. Ada masjid besar. Ini salah satu masjid besar. Kita namanya Masjid Tiban. Jadi memang. Seperti biasa orang masuk masjid disitu pun. Dan juga. Banyak umat mas agama lain yang datang. Bahkan itu menjadi. Kalau yang di Masjid Tiban ini. Menjadi tujuan wisata juga. Jadi memang gak diharuskan. Harus pakai kerudung dan lain-lain. Seperti kita berangkat kayak mau ke musola seperti biasa. Cuma biasa lah Mi. Itu kan mungkin karena Mimi di politik aja. Mau nyalak aja. Ada aja orang yang nyari kesalahan. Ada orang begitu. Sabar. Pokoknya kalau Chris Dayanti kita support terus. Terima kasih. Sekarang apa? Kasih sesuatu. Ada sesuatu buat Mimi. Buat Chris Dayanti. Ya ampun. Apakah ini? Ini ala kadarnya jangan dikatain. Tuh kotaknya sih udah merah ya. Kita lihat ya. Warna merah kan. Matanya udah merah bener. Mimi harus warna merah.